hai hai mudahkan like subscribe halo sobat mania dimanapun berada dari dollar Yamaha DDS pusat dan pasar ini kita melihat jamaah WR155 warna hitam dan nanti kita akan membandingkan juga dengan yang warna biru pilih mana nah sebelum kita bahas pilih mana warna kita sedikit bicara dengan harga dan fitur WR155 ini dijual mulai 36,9 jutaan sudah memiliki lampu asad mesinnya sudah menggunakan dihasil silinder dan power gap piston yang dibuat dengan sistem tempah speedometer sudah digital mesinnya 155 cc SOHC VVA mantap mesin dari WR155 ini memiliki daya maksimum 12,3 kW serta torsi 14,3 Nm menurut di browser motor ini memiliki berat isi 134 kg dan kapasitas tankinya ini sangat besar 8,1 liter ini dia warna biru hari kita berbicara pilihan warna 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 birunya lah warna khas dari Yamaha sob jadi trail-trail Yamaha itu identik dengan warna biru tapi warna hitam juga tak kalah menarik karena seperti kanvas kosong jadi kalau modifikasi apapun sangat gampang masuk di warna hitam terutama warna stiker atau dekal stiker ya Nah buat sobat mungkin kalau melihat warna hitam dan biru pilih yang mana berikan alasannya tulis di kolom komentar ya kalau ditanyakan pada saya nah saya juga bingung tentunya saya juga bingung kalau disuruh memilih antara warna hitam dan biru tapi kayaknya saya reverse sedikit ke warna biru karena warna khas dari Yamaha sob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikianlah sobat otoman ya bahasan tentang pilihan warna WR 155 2020 sobat pilih yang mana dan alasannya silahkan tulis di kolom komentar tunggu juga video tes ride motor ini di jalurnya masing-masing ya atau jalur trawas mungkin dengan klik subscribe dan lonceng juga agar tidak ketinggalan info berikutnya sob terima kasih atas waktunya salam satu asfal selamat menikmati and Terima kasih.